Masa pro dan kontra terjadi di balai kota DKI Jakarta hari ini. Mereka berdemo terkait banjir yang menggenangi Jakarta di awal Januari lalu. Adu mulut antara masa pro dan kontra terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak terhindarkan di depan balai kota Jakarta hari ini. Masa yang memprotes Gubernur Anies karena banjir ibu kota kemarin sempat memanas karena bertemu dengan masa mendukung Anies di luar gedung balai kota. Adu mulut antara kedua masa pro dan kontra pun tak terhindarkan. Polisi turun tangan melerai agar adu mulut tak berujung bentrok. Masa kontra Gubernur DKI Jakarta menilai penyelesaian banjir ibu kota semakin parah. Selain merugikan masyarakat, banjir juga menyebabkan ekonomi Jakarta sempat lumpuh. Tetapi selama dua tahun lebih, Bapak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya dan kepada kota Jakarta. Dan terlebih dengan kasus banjir kemarin bagaimana apa namanya mencegahan pada saat terjadinya bencana. Sementara masa pro Anis mengaku sengaja menjaga gedung balai kota dari masa kontra. Mereka menyayangkan adanya pihak yang menyalakan Anis atas banjir yang melanda. Jadi banjir ini adalah musibah, bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi hampir seluruh di Jabodetabek bahkan di luar Jawa pembanjir bandar, banjir besar. Jadi kita atas musibah ini tidak bisa menyalakan sepertinya. Akhirnya masa pro Anis menggelar aksi di depan balai kota, sementara masa kontra Anis beraksi di kawasan Monas. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.